Dan mungkin lebih sederhananya lagi, sobat tani biar tidak kebingungan dalam menggunakan pupuk NPK cair dan pesticida. Ini sebaiknya dipisah. Ya mungkin bisa pesticidanya terlebih dahulu, kemudian kasih waktu atau interval kira-kira 3-5 hari, kemudian baru dilakukan penyeberan dengan menggunakan pupuk NPK cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat tani semua? Ketemu lagi dengan saya di Yotani Channel. Oke, sobat tani, untuk jumpa kali ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana cara penggunaan pesticida dan pupuk NPK cair agar dalam penggunaannya nanti tidak sia-sia alias mubadir. Nah, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Let's go! Sobat tani perlu diketahui ya, mungkin selama ini dalam penggunaan pupuk NPK cair juga pesticida itu selalu bersamaannya. Dan sebenarnya itu kurang bagus ya, karena unsur hari yang terdapat pada NPK yaitu unsur makro juga mikro itu akan mati. Dan itu akan sia-sia buat untuk penyemprotan atau penyeberan pada tanaman padi. Sobat tani mungkin sudah tahu ya, ini tentang pesticida juga pupuk organik cair atau POC. Dimana kedua bahan ini sangat memberikan keuntungan bagi para petani ya. Nah, ini seperti pesticida ini dapat memberikan keuntungan yaitu mencegah hamba dan juga penyakit pada tanaman. Kemudian untuk pupuk organik cair ini yaitu sebagai pemicu, pertumbuhan daun, juga batang, juga akar. Ini juga dapat untuk membentukkan bunga dan buah, khususnya pada tanaman padi. Karena yang kita bahasatin adalah bagaimana cara penggunaan pesticida juga pupuk organik cair atau POC ini secara benar dan tepat. Agar dalam pengaplikasiannya itu tidak sia-sia atau mubadir. Nah, seperti pesticida juga pupuk organik cair atau POC ini bisa bekerja secara maksimal. Itu biasanya petani itu mencampur pesticida satu dengan yang lainnya. Nah, akan tetapi ini dalam pencampurannya ini ada beberapa hal yang penting yang perlu sobat tani perhatikan. Nah, agar dalam pencampurannya nanti itu bisa baik dan tepat pastinya. Nah, mungkin sobat tani perlu diketahui ya, ternyata pesticida ini dibagi menjadi dua. Yaitu pesticida padat dan juga pesticida cair. Nah, untuk pesticida padat ini yaitu dalam bentuk granule, kemudian water granule, whittable powder, soluble powder, soluble granule, soluble dust, dan seed treatment, serta ready mix bait. Kemudian untuk yang cair yaitu emulsibel konsentrat, soluble liquid, water soluble konsentrat, effeuse solution, ultra low volume, dan flowable in water. Ya, memang seperti itu ya, karena memang ini agak basah-basah londo gitu lah. Terus ini ya, untuk cara kerjanya pun ini ada dua ya, yaitu systemic dan contact. Nah, untuk systemic ini ya, ini cara kerjanya itu diserap melalui yaitu bagian tanaman seperti ini ya, akar, daun, dan juga bata. Nah, kemudian untuk ini, kontak, ini cara kerjanya itu di luar bagian tanaman tersebut. Ya, ini sehingga ini tidak bisa diserap langsung oleh tanaman. Kemudian untuk pencampuran pesticida juga ini ya, pupuk NPK ini betul-betul harus diperhatikan ya, karena tidak bisa dilakukan secara ini ya, sembarangan, dan juga harus tahu ini, pesticida mana yang harus digunakan, karena ini ya, jika terjadi reaksi kimia dari pesticida yang berbeda, ini justru akan mematikan tanaman itu sendiri, dan itu juga ya, membahayakan kesehatan manusia. Nah, agar sobatani ini tidak abai dengan hal tersebut, maka sobatani bisa simak bagaimana cara mencampur pesticida dengan pupuk NPK cair secara tepat dan benar berikut ini. Nah, kemudian sobatani sebagai langkah pertama ya, ini untuk jenis dan golongan pesticida mana yang akan digunakan. Ini sebaiknya jangan sesekali mencampur ini pesticida dengan jenis yang sama. Nah, seperti contohnya antila atau victori. Nah, kedua jenis ini mengandung bahan aktif yang sama, yakni mangosip, dengan seperti itu tentunya akan membuat sobatani ini semakin boros. Kemudian ini juga mempunyai resiko ya, jika mencampur pesticida dengan golongan yang sama, ini dapat terjadi reaksi. Nah, bila terjadi gumpalan atau reaksi ya, maka jangan dicampur. Nah, sobatani untuk menggunakannya ini secara lebih baik itu bergantian. Apabila dilakukan penyemprotan, tentu ini hasilnya tidak akan merata, biasanya. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu, dalam mencampur pesticida ini, sobatani tidak diperbolehkan mencampur pesticida dengan kandungan yang sama. Juga dianjurkan ini ya, tidak diperbolehkan mencampur pesticida dengan cara kerja yang sama pula. Misalnya, sobatani, ketika sobatani mencampur pesticida dengan cara kerja sistemik, dengan sistemik. Ya, hal ini tidak akan menghasilkan pesticida yang sama pula. Dan ini biasanya ya, senderung kurang efektif. Nah, jika sobatani ingin mendapatkan pesticida biar efektif ini, tentunya sobatani perlu mencampur pesticida yang memiliki kerja kontak dengan cara kerja yang sistemik. Terus ini kita lanjutkan pada langkah yang ketiga, yaitu melarutkan pesticida. Nah, dalam pencampuran pesticida dengan metode, pelarutan ini tentunya memang tidak mudah. Dan perlu harus mengurutkan berdasarkan jenis dan bahannya. Nah, dari ini ya, melarutkan pesticida dari yang tersulit terdahulu, kemudian pelarutan yang mudah dilarutkan. Ya, seperti pesticida yang berbentuk butiran seperti G dan WG. Kemudian, dilanjutkan dengan pesticida yang berbentuk bubuk seperti WP, SP, dan SD. Nah, kemudian barulah yang ketiga, yaitu bisa mencampurkan dengan pesticida yang berbentuk pelarutan atau cairan. Jenis ini diantaranya yaitu EC dan SL. Nah, jika semuanya sudah benar dan tepat dalam satu larutan, ini barulah bisa ditambahkan yaitu bubuk daun maupun bahan perekat. Ya, ini tujuannya untuk mencapai tingkat efektivitas yang cukup tinggi dan bisa menghemat waktu dan juga biaya. Dan mungkin lebih sederhananya lagi, sobatani biar tidak kebingungan dalam menggunakan bubuk NPK cair dan pesticida. Ini sebaiknya dipisah. Ya, mungkin bisa pesticidanya terlebih dahulu, kemudian kasih waktu atau interval sekitar-kira 3-5 hari, kemudian baru dilakukan penyeberan dengan menggunakan bubuk NPK cair. Atau mungkin sebaliknya ya, bisa bubuk NPK-nya terlebih dahulu, baru kemudian pesticidanya. Nah, ya memang sobatani dalam penggunaan bubuk NPK cair dan pesticida ini, dalam pencampurannya ini memang harus tepat ya, karena jika tidak tepat ini akan berakibat buruk pada tanaman. Di samping itu pula ya, unsur hara yang terdapat pada NPK cair ini, yaitu unsur hara makro dan juga mikroorganismenya ini, akan mengalami kematian. Dan jika diaplikasikan pada tanaman, dan terutama tanaman padi ini tidak mempunyai arti apa-apa, alias sia-sia. Nah, begitulah kira-kira kurang lebihnya ya, apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi sobatani semua. Oke, sebelum saya undut diri, terima kasih sudah menonton video ini, tetap semangat dan tetap terus berkaya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus!